selamat menikmati lampu backlight menyala lampu backlight menyala dan ini sudah saya bongkar ya untuk TV nya ini untuk tampilan dalam mesin nya seperti ini satu buah mainboard ini tipenya LC24LE 17 0 i dan ini untuk panel nya panel nya menggunakan panel inolook panel inolook tadi saya sempat ukur-ukur tegangan oke tadi saya sempat ukur-ukur tegangan disini untuk tegangan 12V input nya terukur normal ya ini terukur normal 12V input nya kemudian disini ada test point lagi tulisan PGHF PGHF disini seharusnya sekitar 30V disini 30V harusnya tapi terukur ini 0,2V doang nah kemudian disini ada PGH ya disini PGH apa nih PGH PGH aja ya tidak ada app nya disini disini base nya sekitar 24 atau 25 kalau yang normal disini ternyata memang 0V tapi untuk disini ini ada lagi test point disini PGL minus nah untuk minus nya disini normal ada 0,2V 8V eh minus 8V minus 8V untuk PGL nya berarti disini yang hilang tegangan untuk 3,3V nya ada ya 3,3V nya ada berarti disini yang hilang PGHF 30V dan disini PGH nya yang 25V atau 24V kalau tidak salah untuk ukuran 24V disini ternyata hilang ya oke saya mati dulu TV nya karena ini untuk model TICON nya IC nya tidak bisa terlihat ya tidak bisa terlihat dia harus dibuka seperti ini nah ini baru terlihat disini untuk IC DC step up nya disini menggunakan INK IN518 seri nya yang ini INK IN518 nah ini IC nya dan ini untuk IC CPU nya saya perkirakan ini kemungkinan memang kerusakan di IC DC step up nya yang ini IN518 nomor nya nanti akan saya carikan IC pengganti untuk mencoba kita ganti atau nanti kita jumper ya atau kita jumper tegangan dengan TICON yang lain hanya sekedar untuk mencoba nanti saya akan mencoba untuk menjumper tegangan yang hilang PGH dan PGH ya saya akan saya carikan dulu TICON nya disini saya sudah menemukan beberapa TICON tadi sudah sempat saya coba juga ya tadi waktu saya jeda video nah ini ada beberapa yang persis sama untuk TICON nah ini persis sama INOLUK ini juga sama INOLUK nah ini ini juga INOLUK tapi beda model ini beda model ini tadi saya coba untuk tegangan PGH nya sama ini pada rusak semua untuk IC DC step up nya untuk PGH nya tadi tidak pada keluar untuk TICON TICON yang ini sudah saya cek tadi saya pakai yang CIME ini yang beda model sedikit ya cuman beda sedikit tadi ini sudah saya ukur untuk tegangannya sudah bisa keluar ya jadi caranya seperti ini nanti akan saya jumper ini untuk ground saya sambung ke ground ini ya biar mudah untuk 12 pol input nya saya masukkan juga kesini saya jumper ke 12 pol input yang dari TICON ini untuk input tegangan nah ini untuk PGH F dan PGH nya ini belum saya jumper ini tadi untuk memudahkan pengukuran nah ini akan saya pasang dulu untuk TICON yang ini untuk memastikan bahwa ini benar-benar PGH nya sudah ada ya untuk kita suntik tegangan nanti istilahnya untuk menyuntik tegangan TICON yang kehilangan PGH nya tadi yang ini oke saya nyalakan dulu TV nya oke saya nyalakan dulu TV nya ini tester pada DC Pol saya ukur dulu untuk tegangan 12 pol input nah ini sudah masuk ke sini ke TICON ini sudah masuk juga 12 pol terlihat ya oke sudah terlihat ini ke TICON yang ini sudah masuk kemudian untuk PGH nya ini beda sedikit posisinya ini ada disini nah ini PGH nya terukur 30 pol untuk TICON yang ini yang nanti bakal buat suntik tegangan ya oke saya dilihat nanti tegangannya disini ada 30 pol ya yang ini masih kosong pol ya oke TV saya matikan dulu untuk menjumper ini tegangan ini ini kabelnya sudah saya siapkan ini PGH F saya jumper ke PGH F juga kemudian ini untuk yang PGH kita jumper juga disini ke PGH oke sudah saya jumper sekarang saya nyalakan lagi TV kita ukur tegangannya nah disini sudah terukur 30 volt disini juga sudah terukur 30 volt kemudian disini di titik PGH nah ini sudah terukur 29 disini pun 29 oke oke jadi yang kita pakai ada 4 buah kabel 1 ground 12 volt kemudian ini untuk PGH ini untuk PGH ya ini 4 kabel nanti akan saya lihat dulu hasilnya apakah sudah ada penampakan atau belum oke kita lihat sebelum kita rapikan kita lihat dulu oke ternyata gambarnya sudah keluar ya cuman agak renyek mungkin dari anten Alhamdulillah ternyata berhasil ya tidak harus ganti layar kerusakan blank pada TV sub 24 in yang kehilangan dengan PGH tadi ternyata masih bisa disiasati dengan menjumper ya dengan menjumper tegangan PGH F dan PGH ya disini saya menggunakan tikon cabutan tikon cabutan layar pecah nanti akan saya tempatkan disini akan saya rapikan mudah bisa awet karena untuk pengganti IC saya tidak ada disini IC DC step up tidak ada cabutan maupun yang baru saya lagi kosong jadi sementara pakai ini mudah-mudah bisa awet mungkin sekian saja untuk tutorial kali ini semoga bisa bermanfaat akhir kata dari saya Nadine Elektro walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat selamat Terima kasih telah menonton!